What's up men gue Arief, balik lagi di channel Arking dan hari ini gue pengen ngasih unjuk ke kalian bagaimana kerak dari oli samping wind 2T plus ya temen temen ya Hmm yaudah langsung aja deh Dan hasilnya kayak gini temen temen Ini dia Ini gue mulai dari businya ya Businya ini tergolong dia hitam banget ya temen temen ya Gosong banget hitam Tapi dia gak ada tumpukan kerak temen temen Jadi dia hitam doang nih kayak ini Berminyak ada minyaknya Cuma gak ada keraknya gak ada pasirnya temen temen Gak ada pasir kayak kemarin kan si Uniris kan berpasir ya Kalau ini gak ada pasirnya nih Hitam aja gitu Tuh Hitam minyak doang Kayak minyak gosong gitu Aneh ya Biasanya kan berpasir gitu ya Berkerak ini tapi enggak Cuma ini hitam banget temen temen Hitam tuh Oke Lanjut ke bagian Head piston dulu temen temen Ini buat blok Nanti dulu Kita ke head piston dulu temen temen Nah ini Untuk head pistonnya kayak gini temen temen Ini dia Berpasir Berpasir dan berminyak Dan dia Tebel ya gak ada keraknya Dia cuma berpasir Ini pasirnya kayak gitu Ini pasirnya Denger suaranya gak nih Banyak pasirnya Tuh denger ya Tuh suaranya tuh Dan dia gak berkerak temen temen Dan gampang banget Dilangin Ini pake kuku aja udah Udah keangkat pasirnya temen temen Gitu Dan banyak banget pinyaknya Oke Kita lanjut ke bagian bloknya temen temen Nah ini untuk bloknya kayak gini Gue sendiri sih awalnya kaget banget temen temen Tuh Warnanya hitam legam Legam banget Mungkin ini Oli 40 ribuan yang paling hitam Yang pernah gue liat ya Hitam ya temen temen ya Ingat hitam Kalian liat disini nih Detailnya nih Aduh berminyak lagi Nih Dia ini hitamnya berminyak ya men Hitam berminyak Cuma dia gak ada pasirnya men Ini minyak nih tuh Tuh minyak tuh Tuh Hitam berminyak Dia gak berpasir Gak berkerak juga Ini tadi bekas nih Gue lap dulu dah Tuh liat Tuh disini nih berminyak doang nih Gak ada pasir Gak ada kerak Dia kayak minyak gosong doang Jadi kayak Modelnya tuh kayak Seakan-akan api gue kurang gede gitu Seakan-akan seperti itu Nih nih Ini tipis banget nih asli Ini gue gores pake tangan aja tuh Serat 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 Tuh Kayak minyak gosong doang gitu Minyak ketinggalan gak terbakar Kayaknya gue kurang jalan ngebut sih Kayaknya gitu doang sih Karena ini Dia gak Gak berminyak Gak berpasir Minyaknya banyak banget tuh Ya kayaknya gue kurang ngebut doang nih Karena kan kemarin gue banyak pake setelan basahnya tuh Nah nih Dia ketinggalan di bagian head Dan gak terbakar Karena ini gak berpasir temen Gak berpasir sama sekali tuh Gak berpasir sama sekali Dan gak berkerak ya tuh Pake tangan doang udah bersih tuh 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 Bisa kalian lihat tuh Tuh Gue tarik ke pinggirnya tuh Tuh Gosong doang Dia kayak minyak Minyak gorengan yang kepanasan gitu Minyak kepanasan gosong doang dia Gitu temen temen Nah ini bagian disini becek banget Gak berpasir dan gak berkerak ya men Ini kayak minyak gosong doang Kayak gitu men Gimana pendapat kalian nih Menurut gue ini artinya Dia pelumasannya baik Artinya ya Karena memang gue kasih sedikit spoiler Woli ini enak ya Woli ini enak Pelumasannya baik Terlihat dari sisa minyak yang tertinggal Di bagian head blocknya temen temen Gitu Untuk touring kira kira gimana Menurut gue ini masih sangat worth it ya Karena ini pemakaian gue aja Udah lumayan Ada Ada ngebut Cuma gak sering ya Ada ngebut Gak sering Cuma ya lebih sering pelannya Mungkin Karena sering pelan itu Makanya banyak tersisa minyaknya temen temen Kayak gitu mungkin ya Oke Gimana pendapat kalian Tulis di kolom komentar Dan kita diskusi kayak biasanya Ini win 2T plus ya Bukan win formula 2T plus Ini yang win 2T plus Versi agak tingginya Thanks for watching Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya Terima kasih telah menonton